Oke, 5 cara untuk crop foto atau memotong objek di Adobe Photoshop Teman-teman yang baru belajar Adobe Photoshop wajib nonton video ini Selamat datang dan selamat belajar kembali di channel Youtube Raden Design Belajar desain dengan cepat, mudah, dan menyenangkan Oke, yang pertama teman-teman bisa menggunakan crop tool Toolsnya ada di sini, kalau nggak muncul icon ini teman-teman bisa klik tahan lama Nanti akan muncul seperti ini Pilih aja crop tool Nanti saya, oh iya saya menggunakan Corel Draw 2023 ya Bisa langsung teman-teman atur seperti ini Atau teman-teman dipaskan seperti ini Ketika di crop tool ini Teman-teman klik seperti ini Nah muncul icon ini Nah bisa diatur-atur di sini posisinya Untuk membatalkan perintah ini teman-teman bisa klik tombol ESC Klik, nah ini untuk batal Oke, terus kalau sudah pas seperti ini teman-teman tinggal klik enter Maka dia akan terpotong Nah di crop tool ini yang terpotong juga ukuran dokumennya Maksudnya gimana bang? Maksudnya gini, saya Ctrl Z dulu Nah ini dokumennya ini ukurannya adalah 141 x 211 Kalau kita crop yang terpotong bukan cuma fotonya ini Tetapi dokumen ukuran ini juga akan terpotong Ini saya enter, maka dia akan berkurang menjadi 77 dan 113 Sehingga ketika di eksplor ukurannya juga seperti ini Oke, itu yang pertama crop tool Sebelum lanjut teman-teman Buat kalian yang mau belajar ada photoshop dari A sampai Z Dan materinya itu tidak loncat-loncat Atau berurutan Bisa tonton di playlist ini Tutorial photoshop pemula menjadi mahir Jadi ini saya urutkan materinya dari yang benar-benar pemula banget Dari part 1, saya jelaskan secara detail Part 2, part 3, part 4, dan seterusnya Silahkan tonton di playlist tutorial photoshop pemula menjadi mahir Buat yang mau belajar Corel Draw juga sudah banyak videonya disini Sudah ada 270 lebih video Corel Draw Dan sekarang kita proses upload video tutorial ada photoshop Yang materinya itu terkonsep rapi Sehingga siapapun yang belajar Terutama pemula insya Allah bisa paham Oke, dan jangan lupa di subscribe Dan dinyalakan loncengnya biar kita terus terhubung Oke, kita lanjut Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan di menu bar ini Tonton pilih select dan pilih subject Nah ini klik Nah maka dia akan menyeleksi bagian objeknya aja Ini otomatis teman-teman ya Ketika sudah terseleksi ini Ini gak bisa langsung dihapus Kalau di klik direct ini gak bisa Kenapa? Karena objeknya itu teman-teman masih membentuk background Jadi ketika di upload Ya apa, dimasukkan ke dalam ada photoshop Dia bentuknya background Mau dihapus, jadi ini gak bisa Nah teman-teman harus jadikan layar dulu Misalkan teman-teman klik dua kali Atau di copy aja Geser ke icon plus ini Icon plus Nah maka dia akan menjadi dua Nah teman-teman pastikan layarnya ini yang di klik Dan kalau kita delete langsung Maka yang terhapus bagian objek ini Saya hilangkan dulu Saya minimize dulu yang paling bawah Nah yang terhapus ini Biar yang terhapus backgroundnya Nah kita tonton pilih menu select Dan pilih inverse ini Atau shortcutnya shift plus ctrl plus i Maka yang terseleksi backgroundnya Bukan ini ya Sehingga ketika kita hapus delete Aktifkan dulu layarnya Delete Maka yang terhapus backgroundnya ini Nah kemudian untuk menghilangkan seleksinya ini Teman-teman klik ctrl plus d Nah ya sudah nih Ini teman-teman bisa Misalkan teman-teman mau dibuat pas foto Yaudah tinggal dikasih warna biru Kemudian atur warnanya Eh sorry Bikin layar baru dulu Taruh di bawahnya fotonya ini Yang sudah terhapus Kemudian kasih warna Teman-teman atur lagi di corel draw Untuk ukurannya Atau langsung bikin ukurannya Di Adobe Photoshop Disesuaikan Oke Kita lanjut di cara yang ketiga Nah cara yang ketiga ini Mirip dengan cara yang kedua Tapi kita melalui Menu yang ada di Panel bar ini Di properties Di properties ini teman-teman geser ke bawah Nah disini ada dua Pilihan Aktifkan dulu ininya Layarnya Diklik fotonya ini Kemudian scroll ke bawah Dan disini ada Di menu quick action ini Ada dua pilihan Remove background atau select subject Buat teman-teman yang propertiesnya gak muncul Teman-teman bisa pilih window dan centang properties Seperti ini Oke Nah ini misalkan remove background Dia otomatis Backgroundnya hilang Seperti ini Nah yang kedua sama seperti tadi Seperti menu select disini Langsung select subject Nah dia yang terseleksi Objectnya aja Mau di inverse seperti tadi Sehingga bisa menghapus ininya Atau langsung di control J juga bisa Nah ini ada dua nih Di control J Terserah sesuai kebutuhan kalian Untuk mengkopinya CTRL plus J ya Ini seperti ini Lanjut Cara yang keempat Teman-teman bisa menggunakan rectangle tool Seperti ini Ini bisa Kemudian yang di bawahnya ini juga bisa Sesuai kebutuhan ya Tapi ini saya dicontohkan untuk Apa rectangle tool Bisa Apa aja bisa Misalkan seperti ini Nah sudah Teman-teman klik CTRL plus J Sehingga Bagian kotaknya ini aja yang tercopy Ini kalau kita lihat Kalau kita minimize Fotonya Atau teman-teman Hapus di bagian tertentu Misalkan disini Misalkan Delete Bisa terus bagian bawah Di direct Sesuai kebutuhan lah Sesuai kebutuhan kalian ya Seperti itu Kemudian yang kelima Teman-teman bisa menggunakan Shape tertentu Maksudnya gimana bang Maksudnya gini Ini cocok banget buat teman-teman yang Dapat orderan pass photo Misalkan saya bikin Dokumen baru Saya CTRL N Kemudian saya pilih di Print ini Dan saya pilih Ampat Klik dua kali Dan muncul seperti ini Kemudian saya mau bikin Pass photo nih Ukurannya berapa? Empat kali enam Ini pilih kotak Kemudian atur ukurannya Empat kali enam Empat Kemudian tingginya enam Enter Dan ini kita kasih warna Biru Warna biru Pastikan ini biru Oke ini di klik dulu Dan ini kita kasih warna biru Nah ya sudah Objeknya tadi mana Agap ininya Fotonya sudah berwarna biru ininya Atau Diseleksi dulu Kayak tadi misalkan Di remove background Habis itu langsung digeser ke Dokumen yang tadi Ini Terus ini kita masukkan ke sini Memasukkannya ada beberapa cara Tapi kita pakai yang smart object Masukkan smart object gimana bang? Kotaknya ini Ini di layarnya Klik dua kali Dan kita pilih Smart object Create to Convert to smart object Klik Oke Ya sudah Klik dua kali objeknya Nah tadi foto tadi mana? Ini pindah ke smart object ini Masukkan ke sini Ya sudah Sesuaikan teman-teman Zoom out dulu Untuk zoom in zoom out Teman-teman Ini ya Sudah saya bikin Apa? Tutorialnya di video sebelumnya Loh ke ini ada dua Ini dihapus dulu Enter Ini dihapus dulu satunya Nah ini disesuaikan Ukurannya Anggap aja ukurannya segini Ya sudah Teman-teman klik ini Silang ini Dan pilih Yes Nah maka dia akan masuk di sini Ini dihapus aja Seperti ini Ya sudah Habis itu disesuaikan jumlahnya Ctrl C, Ctrl V Atau teman-teman Sambil tekan Alt geser Alt geser Sudah tinggal di print Oke Seperti itu teman-teman Banyak cara sih sebenarnya Bukan cuma lima Tapi ini saya sampaikan lima dulu Untuk teman-teman yang baru belajar Adobe Photoshop Oke semoga bermanfaat Dan jangan lupa Di-share ke teman-teman yang lainnya Yang membutuhkan tutorial Adobe Photoshop Ataupun Software Corel Draw Oke semua itu bisa Karena terbiasa Jadi jangan pernah berhenti Untuk belajar Dan berkarya Sampai jumpa di video